Wah, itu kucing apa? Hah, itu namanya catnip, Kak. Hah, besar sekali, Mio. Ah, awas, Kak. Di atas jumat juga ada. Halo, teman-teman. Jumpa lagi di Dunia Wilson. Yeay, moternya sudah aku cek jadi warna pink. Mio pasti suka, nih. Hmm, Mio, Mio. Ayo, kita mau pergi ke sekolah, Mio. Lihat, nih. Moternya sudah aku buat jadi baru, loh, Mio. Ngeeng, Mio dimana, sih? Apa mungkin di dapur? Mio, Mio. Eh, ada Kak Sakura. Lihat, Kak Sakura. Moternya bagus, nggak? Apa? Kenapa moternya malah dibawa sampai ke rumah, Yuta? Eh, maaf, Kak Sakura. Soalnya aku buru-buru, nih. Aku mau ngajak Mio menaik moternya ke sekolah. Nah, aku mau beritahu Mio dulu, ya. Hai, Yuta. Cepat bawa moternya keluar, Yuta. Mio, Mio. Ayo, Mio. Kita sudah terlambat, nih. Mau pergi ke sekolah, kan? Aduh, Kakak. Apanya pergi ke sekolah, Kak? Hari ini kan libur. Hah? Hari ini libur? Ya ampun, aku kok nggak tahu, Mio. Aduh, aku kira hari ini sekolah. Motormu sudah aku cat jadi warna pink, loh. Jadi bagus. Benarkah, Kak? Terima kasih, ya, Kak. Wah, Yuta ini gimana sih? Motornya malah dibawa masuk sampai ke rumah. Hm, Yuta, Yuta. Padahal hari ini aku mau nyuruh mereka bersih-bersih. Yuta, motornya kamu bawa keluar, ya, Yuta. Hm, setelah itu bantu Kak Sakura bersih-bersih dapur. Mumpung hari ini hari libur. Nah, sekarang Kak Sakura mau pergi dulu ke kantor polisi. Ada perlu, nih? Eh, eh, iya, Kak Sakura. Ingat, ya. Jangan sampai kamu nggak bersih-bersih rumah. Soalnya sudah lama, nih. Dapurnya sudah kotor dan banyak sarang laba-laba. Huh, ada-ada aja adikku ini. Wah, gimana ya? Hari ini, kan? Ibu polisi, iya, mau nyuruh aku patroli sampai ke kota Lavender. Huh, aku harus buru-buru. Lalu, kalau sampai terlambat, nanti aku bisa dipecat sama ibu polisi, iya. Huh, hari ini kita malah disuruh bersih-bersih, Mio. Yuta, Yuta. Eh, ada Atong, Anto. Wah, Atong sama Anto sudah datang. Yeay, yuk kita main. Kakak, gimana dengan dapurnya, Kak? Kita kan disuruh bersihkan. Nanti aja deh, Mio. Yuk, Atong, Anto, kita main dulu. Aku mau kabur aja deh. Nggak mau bersihkan rumah. Tapi, Yuta, gimana kalau kamu kabur aja ke Minecraft? Di sana kan nggak ada Kak Sakura. Hah, iya, ide bagus. Mio, ayo kita pergi ke dunia Minecraft aja, Mio. Wah, kakak, bagaimana dengan dapurnya? Kalau nanti masih kotor, Kak Sakura pasti bisa marah. Tenang aja, Mio. Kita melarikan diri aja ke dunia Minecraft. Di sana kan aman, nggak ada Kak Sakuranya. Tapi, kak, bagaimana kalau Kak Sakura nanti sudah pulang? Tenang aja, Mio. Kita kan bisa sembunyi di sana. Ya, aku juga mau ikut. Yuk, Atong, Anto. Kami pergi dulu ya. Nanti kamu nyusul ya. Baiklah, kami ikut. Oke, ayo kita berangkat, Mio. Wah, kita bisa bersenang-senang di sana, Mio. Baiklah, kak. Wih, kita sudah sampai. Nah, ini dia motor warna pinknya. Kamu sudah keluarkan ya, Mio. Iya dong, kak. Yeay, di sini senang kan? Kita nggak ada ketemu Kak Sakura. Jadi, kita bisa bersenang-senang di sini. Hore-hore. Oh, iya. Gimana dengan dapurnya ya? Apakah masih kotor? Coba kita periksa aja yuk, kak. Kalau masih kotor, kita bersihkan aja. Setelah itu, baru kita pergi main dengan Atong Anto, kak. Baiklah, Mio. Yeay, yeay. Pasti dapurnya sudah bersih. Hmm, di sini kan berbeda dengan kota kita, Mio. Ah, kita coba lihat aja. Apakah dapurnya bersih atau kotor ya? Hah? Loh, kok ada sarang laba-laba? Sama dengan rumah kita, Mio. Iya dong, kak. Dapurnya sama dengan rumah kita. Ya udah deh, kalau gitu aku bersihkan dulu sarang laba-labanya. Wah, banyak sekali. Lihat, Mio. Laba-labanya besar-besar. Iya, kak. Mio juga takut. Oh, di sini juga ada. Ya ampun. Di sudut-sudut ruangan semuanya penuh dengan sarang laba-laba. Oh, di sini juga ada. Wah, kakak. Mio sudah bersihkan beberapa tempat, kak. Tadi di bawah kolong meja banyak sekali. Tapi yang di sini, Mio takut. Ada laba-laba besarnya. Enggak apa-apa, Mio. Pasti mereka nanti kabur juga. Baiklah, kalau gitu Mio bersihkan dulu. Nah, sudah semuanya. Yeay, kita sudah selesai kerjakan tugas kita. Nah, sekarang kita pergi jalan-jalan, kak. Yuhu, Mio sudah nggak sabar. Kita pergi ke taman yuk, kak. Oh, boleh-boleh. Oh, tapi kita kan harus beli camilan dulu, Mio. Kalau tidak, nanti bisa kelaparan. Soalnya sebentar lagi kan sudah mau makan siang. Baiklah, kak. Gimana kalau kita perginya naik mobil saja? Wah, keren. Mobil di sini kok bagus banget ya, Mio? Kita dapat mobil mewah. Iya, kak. Wah, atapnya juga bisa terbuka loh, kak. Iya. Wah, ini pasti mobil mahal. Baiklah, aku mau coba deh. Wih, keren. Rupanya ini mobil balap loh, Mio. Wah, iya keren banget, kak. Oh, Mio juga mau ikut deh. Eh, tapi kok mobilnya nggak bisa nyala? Ada yang aneh, Mio. Hah, kenapa, kak? Coba kita pakai motor aja deh. Tadi Mio sudah coba motornya, kak. Nggak bisa juga. Loh, kok bisa gitu ya, Mio? Apa lebih baik kita bawa ke bengkel aja ya, Mio? Eh, di sana ada kak Takagi. Halo, kak Takagi. Wih, mobilnya keren banget. Mobil Ferrari, Mio. Hah, iya kak, warna biru. Halo, kak Takagi. Aduh, gimana ini? Mobilku rusak. Nggak bisa jalan. Ada apa ya? Padahal semalam sudah aku perbaiki. Wah, kak Takagi. Mobilnya bagus. Dan di sini juga ada... Ada mobil Avanja, kak. Eh, tapi kok bak belakangnya bisa terbuka, Mio? Keren banget. Kita bisa letakkan barang-barang kita. Iya dong, kak. Loh, kok mobilnya nggak jalan semua ya? Yang ini juga mobil warna coklat yang Ferrari, Mio. Wah, mobil ini bagus banget. Coba kita lihat. Di sebelah sana juga ada loh, kak. Ferrari yang warna merah. Wih, mobil Ferrari-nya kok nabrak tembok? Yang ini juga, guys. Wih, mobilnya semuanya baknya bisa terbuka. Wah, keren ya? Loh, ada yang aneh. Kenapa semua mobil mogok di kota ini? Hah, mobilnya mogok? Iya, dari kemarin sudah mogok ini. Kami nggak bisa jalan. Jadi, kami seharian harus di sini. Hah, apa yang terjadi ya, kak? Wah, iya. Coba aku periksa, Mio. Ih, itu tembok apa, guys? Loh, kok ada tembok lava di sini? Hmm, sepertinya yang buat semuanya jadi macet gara-gara tembok lava ini, kak. Iya, gimana kalau kita hancurkan yuk, Mio? Uh, kalau dihalangi tembok lava, gimana mobil mau lewat? Wah, bagus, kak. Kita nolong mereka supaya mobilnya bisa jalan, kak. Baiklah, yuk kita hancurkan. Hmm, nah, Mio sudah bisa berhasil buat lubang. Uh, baiklah, aku juga coba, guys. Wih, panas, panas, panas. Wih, panas. Hahaha, iya. Kakak harusnya pakai sarung tangan dong, kak. Uh, baiklah, aku pakai sarung tangan aja, guys. Nah, sudah hancur semua. Kalau selebar ini, pasti mobilnya bisa jalan, kak, Mio. Iya, segitu sudah cukup, kak. Sini juga ada sedikit. Loh, kok aneh bisa ada tembok lava di sini? Iya, kak. Apa yang terjadi, ya, kak? Kota ini jadi aneh. Sekarang kita coba, guys. Apakah mobil ini bisa lewat? Wih, mobilnya bagus banget. Aku suka mobil warna putih, loh, Mio. Oke, awas, kak, awas. Uh, Mio, ada apa, Mio? Ini, kak, Mio pakai Ferrari. Lihat, nih, kencang banget. Yuhuuu. Hah, Mio pakai Ferrari, guys. Wah, Mio, aku juga mau numpang, Mio. Uh, Mio kok pakai sendiri, sih? Aku juga mau naik mobil Ferrari-nya, guys. Hei, hei, ini Ferrari kami. Ah, ada orangnya, ya? Wah, aku nggak tahu. Maaf, maaf. Ada Ferrari yang kosong, kak. Ya, yang ini juga ada orangnya. Mio, aku juga mau naik Ferrari-nya, Mio. Iya, kak, tunggu. Mio mau coba balapan dulu. Wah, mobilnya keren banget, kak. Ternyata, mobilnya bisa kencang sekali. Eh, Mio juga mau coba yang ini, deh. Wah, mobil yang ini bagus, loh, kak. Nanti kita bisa letakkan barang-barang kita di belakang, kak. Tunggu dulu, Ferrari-nya kamu letak di mana? Oh, di sini, ya. Baiklah, aku juga mau coba balapan pakai Ferrari. Pasti keren, nih. Nah, satu, dua, tiga. Yuhuuu. Wih, kencang sekali, Mio. Iya, dong, kak. Yuhuuu. Kita coba balapan, deh. Tapi aku nggak berani balap kencang-kencang. Wah, tidak, tidak. Aku tidak bisa mengendalikan mobilnya. Wah, ternyata kencang sekali. Lebih baik aku pakai mobil yang biasa aja, deh. Aduh, aku jadi gugup, Mio. Sekarang aku mau beli minuman dulu. Haus, nih. Ah, untung minuman ada. Hmm, tapi pintunya tertutup, kak. Sebentar, kak. Mio buka dulu, ya, kak. Nah, sudah terbuka. Yuk, kita masuk. Oh, aku mau cari es krim miksu, weh. Ada nggak, ya? Halo, kak Mami. Loh, Pak Maminya ke mana, ya, guys? Kok kosong? Hmm, aku mau cari minuman-minuman, cola. Oh, itu siapa? Loh, kok ada kucing catnap di sini? Miaw, miaw. Lihat, guys. Ada kucing catnap. Wah, mereka banyak sekali. Tapi, kalian kok berada di Yuman? Kami sedang sembunyi di sini. Kami takut dengan catnap raksasa. Oh, benarkah? Ada catnap raksasa, kak? Iya, dia bisa memakan kami. Jadi, lebih baik kami cari tempat yang aman untuk sembunyi. Wah, Mio. Wah, kakak, di sini juga ada catnapnya, loh, kak. Iya, Yuta. Mereka mau numpang di sini untuk sembunyi. Sepertinya aku harus melindungi mereka. Hmm, ada kucing catnap raksasa yang suka memakan kucing catnap kecil-kecil ini. Oh, benarkah? Tapi, di mana kucingnya? Iya, bentuknya seperti monster, Yuta. Kak, Mami aja juga takut. Wah, apakah yang itu? Hah? Iya, kak. Kok ada kucing catnap raksasa, kak? Aku lapar. Aku mau makan catnap kecil. Wah, rupanya catnap raksasanya di sini, Mio. Tapi, bentuknya seperti skeleton. Itu catnap skeleton, kak. Jangan dekat-dekat. Wah, apa yang mau dia cari, Mio? Kayaknya, dia menuju ke Yuman. Ah, ada makanan enak di sini. Ah, tolong, tolong. Aku luat. Hah, apa? Mereka dimakan catnap tengkorak. Waduh, gimana ini, Mio? Tolong, ada tengkorak. Ada catnap tengkorak. Kabur. Hah, lebih baik kita sembunyi di mobil, kak. Cepat, dia melihat Mio. Wah, Mio, kamu harus masuk ke Yuman, Mio. Aku mau makan. Wah, aku dapat makanan enak ini. Kakak, tolong Mio, kak. Nyam, 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 nyam. Wah, enak sekali. Rasakan ini catnap raksasa. Hop, 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 hop. Ah, apa itu? Siapa yang menjarahmu? Wah, rupanya kamu ya. Hah, awas, kak. Iya, iya, kabur, Mio, kabur. Aku akan menang kamu. Wah, tidak. Aku dikejar, Mio. Wajah monster catnap ini mengerikan Mio. Lihat, guys. Ekornya juga mirip skala jengking. Wah, itu kan beracun. Wah, jangan sampai kita disengat. Ah, tidak. Dia malah mengejarku terus. Gimana ini? Kakak, cepat lari, kak. Kabur, kabur. Iya, iya. Sini, sini. Kejar Mio aja. Wih, Mio. Kamu di atas. Jadi dia nggak bisa nangkap kamu, Mio. Kayaknya dia nggak bisa manjat, kak. Iya, untung aja kamu di atas, Mio. Baiklah, sekarang coba kita lihat. Wih, di sini juga ada temannya, guys. Wah, rupanya bukan cuma satu ekor. Wuh, tapi yang di sini, kenapa dia malah ke sekolah? Jangan-jangan dia mau makan orang-orang di sekolah. Wah, tidak. Dia melihatku, Mio. Ya ampun, kakak cepat sembunyi, kak. Hei, catnap, aku di sini. Sini, kamu jangan ke sekolah. Oh, aku akan coba lawan dia, Mio. Ah, aku dapat makanan yang enak. Rasakan ini, catnap. Wah, kayaknya mereka nggak bisa dilawan, kak. Benarkah? Wah, aku coba. Oh, kena nih, kena. Tapi mereka sepertinya makhluk sihir. Catnap-catnap itu tidak bisa di kalahkan, kak. Benarkah, Mio? Lihat, guys. Catnap itu bentuknya seperti kalah jengking, ya, teman-teman. Oke, ini mana lagi ada catnap-nya? Jangan sampai mereka lari ke rumah kita, Mio. Kalau sampai masuk ke rumah kita, gawat nih. Kita nggak bisa masuk ke rumah. Dan kita nggak bisa tinggal di sana, kak. Nah, sini. Hei, lawan aku, catnap. Wah, aku benar-benar lapar. Berikan aku makanan. Ayo, kak. Kita buat benteng pembatas supaya mereka tidak ke rumah kita, kak. Iya, iya. Betul. Ide bagus, Mio. Nah, kamu buat dulu ya. Aku akan usir dia supaya jangan ke rumah kita, Mio. Nah, pergi kamu, catnap. Pergi. Baiklah, aku akan pergi. Tapi berikan aku makanan. Wih, dia sudah... Oh, apa? Kenapa datang satu lagi? Wah, banyak banget, guys. Tiba-tiba datang catnap yang lebih banyak. Waduh, gawat nih, guys. Datang dari mana ya, Mio? Kayaknya mereka datang dari portal, kak. Wah, gawat nih. Oh, oh. Apa yang mereka lakukan? Loh, kok mereka saling serang? Benarkah, kak? Iya, mereka tidak akur, guys. Wah, rupanya catnap-catnap itu bisa saling serang. Baiklah, kalau gitu kita kalahkan beberapa, kak. Supaya kita lebih mudah lawan mereka, kak. Iya, tapi kelemahannya apa ya, guys? Mungkinkah kita harus pakai tongkat sihir? Coba aku lawan pakai pick-up aja deh. Hmm, tapi... Waduh, gawat. Di atas yumat juga ada. Hmm, aku lapar. Aku mau makan. Miaw. Waduh, gawat nih, gawat. Catnap ini bisa manjat, Miaw. Waduh, gimana nih, kak? Kita usir dia sampai jatuh, kak. Hmm, baiklah. Kita lawan dia sampai kalah ya, Miaw. Oke, hop. Wih, kena, kena. Hmm, turun kamu. Turun. Miaw. Wah, kamu mau melawanku ya? Kamu tidak akan bisa. Mungkin kita butuh Titan Raksasa buat melawan mereka, kak. Baiklah. Kalau gitu, aku akan panggil Titan Raksasa Sonic. Nah, ini dia. Wih, ada Titan Raksasa Sonic, Miaw. Wah, besar sekali, kak. Catnap-catnap itu pasti bisa dikalahkannya. Yah, kita lihat, guys. Apakah Sonic bisa mengalahkan Catnap? Hei, Sonic. Loh, Sonicnya kok hilang? Oh, ini dia. Sonicnya kok mirip laba-laba, Miaw. Kayaknya dia mau manjat, kak. Wih, datang Sonic lagi, guys. Ada dua Sonic. Apakah dia bisa melawan Catnap? Tengkora itu. Loh, kok ada yang aneh, kak? Mereka malah nari-nari. Iya, Miaw. Malah nari-nari. Gimana ini? Padahal aku kan mau manggil mereka buat makan Catnap-Catnap tengkora ini, guys. Tapi malah menari-nari dan berputar-putar. Hei, Titan Raksasa Sonic. Bantu kami kalahkan Catnap. Hei, aku masih mau menari dan berdansa. Waduh, gawat nih. Gimana caranya nih, guys? Mungkin kita harus panggil lebih banyak Titan Raksasa Sonicnya, kak. Baiklah. Nah, kita akan panggil lagi Titan Raksasa Sonicnya ya, guys. Lebih dekat dengan Catnapnya. Kita bakalan eksperimen. Apakah Sonic itu bisa mengalahkan Catnap? Dua Sonic ini nggak bisa turun, guys. Gimana dia mau mengalahkan si Catnap? Nah, ini dia. Ada satu lagi, guys. Sonic, kalahkan Catnap-Catnap itu. Mereka menyerang kota Sakura. Mana Catnap-Catnapnya? Aku akan mengalahkan mereka. Ini dia. Wih, datangnya banyak sekali, guys. Hei, mana Sonicnya ya, Miaw? Uh-oh. Dia sepertinya nggak nampak Catnapnya, kak. Ah, ini dia. Aku akan memakamu. Yeay. Ternyata dia bisa memakan Catnapnya, Miaw. Wah, keren banget, kak. Cari lagi, cepat. Cari lagi Catnapnya. Itu adalah makanan buatmu. Baiklah. Di mana dia? Aku mau mencari Catnap. Oh, aku mau mencari mereka. Di mana dia? Di mana? Tunjukkan. Itu, itu. Di sebelah kananmu. Oh, ini dia. Wah, ada makanan enak. Nyam, 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 nyam. Wah, semua Catnapnya langsung dimakan, kak. Wih, langsung dikalahkan dalam sekejap mata, guys. Is, ternyata Sonicnya kuat sekali. Iya, kak. Namanya juga Titan Sonic. Nyam, 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 nyam. Oh, awas, awas. Aku juga nggak boleh sampai masuk ke dalam mulutnya Sonic. Huh, hampir aja aku dimakan. Haha, kakak harus jaga jarak, kak. Jangan terlalu dekat. Soalnya Sonic geraknya cepat sekali. Iya. Tadi hampir aja aku dimakan juga, Mio. Oke, coba kita lihat, guys. Apakah Catnap di sini juga bisa dimakan? Loh, kok dua Sonic tadi masih berputar-putar? Hahaha, iya, kak. Mereka nggak bisa turun. Oh, itu dia. Wah, Sonic yang satunya lagi juga ikut manjat ke atas yumat, Mio. Kayaknya mereka lagi ngincar Catnap yang di dalam yumat, kak. Kayaknya mereka kehabisan makanan. Benarkah? Apa ada Catnap lagi, Mio? Kalau ada Catnap lagi, pasti diserangnya, kak. Baiklah, coba kita panggil Catnapnya lagi, ya, guys. Hei, Sonic. Sini, ada makanan buatmu. Ini dia, ada Catnapnya. Nah, ini dia. Ada banyak sekali loh di sini. Wah, langsung diserang habis, guys. Wah, hebat sekali ya Sonicnya. Iya, kak. Oh, oh. Tapi yumatnya malah hancur, guys. Wih, tiga Sonic ini malah menghancurkan yumat. Gimana nih, Mio? Waduh, gimana nih, kak? Yumatnya jadi hancur. Lihat, atapnya sampai jadi hilang. Oh, oh. Coba aku lihat dari dekat, ya, guys. Oh, iya. Di dalam yumat, kan, ada Catnap kecil. Mungkin mereka lagi mau mengincar Catnap kecil itu, kak. Hei, Sonic. Jangan hancurkan yumat. Oh, tidak. Itu Catnap milikku. Jangan kamu ambil. Tidak, itu punya aku. Aku mau memakannya. Bukan, itu punya aku. Hei, hentikan, hentikan. Wah, gimana nih, guys? Mereka malah mau rebutan makanan. Coba aku mau selamatkan dulu Catnap-catnap kecil yang ada di yumat, guys. Mereka kan tadi sembunyi di sini. Hei, Catnap kecil. Kalian di mana? Ah, kami masih bersembunyi. Kami takut sekali. Loh, di depan pintu. Lihat tuh, ada Catnap tengkorak. Dia sedang mau mengincar kami. Betul, guys. Rupanya dari tadi, Catnap raksasa itu nunggu di depan pintu. Pantasan aja Catnap-catnap kecil ini ketakutan, guys. Ayo, kalian cepat sembunyi. Untung aja, Catnap ini nggak bisa masuk, guys. Aku akan panggil Sonic buat melawan si Catnap raksasa ini, guys. Hei, Sonic, turunlah. Di bawah ada Catnap. Kalian mau makan, tidak? Wah, gimana ini? Aduh, aku tidak bisa turun. Iya, aku cuma bisa berputar-putar di sini. Hei, Sonic itu lucu, kak. Mereka nggak bisa turun. Mungkin kita perlu buatkan tangga. Waduh, gimana nih? Sonic, turun. Aku akan tunjukkan di mana. Aduh, aku malah digigit, guys. Ya ampun, giginya besar-besar lagi. Bagaimana nih, Mio? Mungkin kita harus lawan mereka juga, kak. Bisa jadi. Para Sonic ini bisa menghancurkan kota Sakura juga. Oh, benar juga, Mio. Lihat aja, yuman aja sampai hancur. Mungkin kita harus lawan mereka pakai TNT aja. Hah, ide bagus, kak. Pakai TNT. Baiklah, guys. Aku akan pasang TNT di sekitar yumat. Mungkin kalau kena TNT, mereka bisa menghilang. Oke, kak. Kalau gitu, Mio mulai pasang TNT-nya, ya, kak. Wih, Mio sudah mulai pasang TNT, guys. Coba kita lihat reaksinya, ya, teman-teman. Apakah TNT bisa mengalahkan Sonic dan juga Catnap di saat bersamaan? Iya, kak. Betul. Yuk, kita coba pasang di sekitar yumat ini, ya, guys. Tapi bagaimana kalau kena yumatnya, kak? Nanti kan bisa kita bangun lagi, Mio. Oh, iya juga, ya, kak. Oke, oke. Sekarang kita pasang. Wah, langsung meleduk, guys. Kena Catnap skeleton itu, kak? Oh, kena, guys. Lihat. Dia sampai jatuh. Wah, apa itu tadi? Kalian melawanku, ya? Oh, tapi kok dia masih bisa hidup, ya, teman-teman? Oh, ternyata dia makhluk sihir, guys. Kuat sekali. Mio mau coba pasang TNT yang lebih banyak, ya, kak? Di sekaliling yumat. Baiklah, Mio. Kamu coba, ya, Mio. Oh, tidak. Pintu yumat rusak. Oh, tidak. Catnapnya mau masuk ke sana, Mio. Waduh, gawat. Wah, catnap-catnap kecil itu pasti jadi makanannya. Baguslah. Sekarang aku sudah bisa masuk. Aku akan memakan kalian. Waduh, kita harus cepat pasang TNT-nya, kak. Wah, sebelum dia masuk. Iya, iya. Betul, betul. Wah, baiklah. Kita pasang di sekitar sini, ya, guys. Nah, catnap-catnap kecil itu dimaksanya, guys. Waduh, gimana ini? Kita harus selamatkan mereka, kak. Wah, baiklah. Ayo, kena kecil. Kalian bersembunyi di sini saja. Nah, itu dia. TNT-nya sudah meleduk, guys. Lihat, guys. Semua Sonic-nya sudah bisa turun. Hahaha. Rupanya kita harus pakai TNT, kak. Oh, bagaimana ini? Oh, mereka mulai merusak jalanan, Mio. Wah, gawat nih, kak. Kita harus hentikan. Mio mau pasang TNT lagi, ya, kak. Apakah TNT itu bisa mengalahkan Sonic-Sonic ini, Mio? Hah, kita nggak tahu, kak. Coba aja. Eh, kita lihat apa yang mau mereka lakukan, ya, Mio. Mereka mengajak-ngajak Yumat. Gimana, nih, kak? Yumatnya hancur parah. Wah, gawat nih. Ada catnap yang sedang putar-putar. Wah, semua Yumatnya jadi rusak parah, nih, Mio. Kasian Mbak Mami, kan? Pasti dia sudah kabur, guys. Apakah lebih baik kita panggil ibu polisi, iya, kak? Kita harus selamatkan kota Sakura dulu, Mio. Hmm, mereka terjebak, kak. Nggak bisa kemana-mana. Lihat aja, baiklah. Kalau gitu, bagaimana kalau kamu pasang aja TNT lagi, Mio? Kayak tadi. Pasti mereka bisa lolos. Oke, oke. Mio pasang dulu, ya, kak. Dan satu lagi, gimana ini? Titan Raksasa Sonic-nya malah jalan-jalan kayak laba-laba, guys. Oh, iya. Aku akan bawa dulu Sonic-Sonic kecil yang ada di Yumat, guys. Oke, kita selamatkan dulu mereka. Hei, Sonic kecil, sini. Ya, Sonic-nya nggak berhasil aku selamatkan, guys. Huh, kita pasang dulu TNT di sekitar Yumat ini, teman-teman. Kita kelilingi TNT-nya, ya, guys. Wah, banyak sekali, kak. Hmm, Mio juga mau pasang lebih banyak. Iya, soalnya kalau sedikit nggak mampan, guys. Titan Raksasa ini terlalu besar. Benar, kak, benar. Mio juga mau pasang di sekitar Liling Yumat. Eh, di atas Yumat juga, kak. Iya, Mio. Aku pasang di bawah dan kamu di atas Yumat, ya, Mio. Hah, apa? Ada Sonic yang lolos, Mio. Gimana ini? Iya, dia sudah menyerang gedung sebelah, kak. Kita harus pasang sampai ke gedung sebelah, kak. Takutnya nanti gedungnya juga hancur, kak. Eh, benar juga, ya. Wah, kalau gitu pasang di sebelah sini aja, deh. Aku pasang dua lapis, Mio. Iya, Mia juga tambahkan jadi dua lapis, kak. Nah, kalau seperti ini, pasti Sonic-Sonic itu bisa kita kalahkan. Benar, benar, kak, benar. Coba kalian komen di bawah, guys. Apakah TNT ini bisa mengalahkan Sonic-Sonic ini? Nah, aku sudah tambahkan jadi tiga lapis, Mio. Supaya lebih banyak. Iya, Mia juga, kak. Oke, ini sudah siap. Kayaknya sudah cukup, deh. Oke, Mio, kamu nyalakan. Dan kita akan lihat, guys. Apakah satu juta TNT ini bisa mengalahkan tiga Sonic sekaligus? Wah, banyak sekali, Mio. Iya. Sekarang Mio nyalakan. Sudah siap? Satu, dua, tiga. Wah, TNT-nya sudah mulai menyala, kak. Oh, TNT-nya meleduk. Wah, meledukannya besar sekali, guys. Nah, kena Sonic-nya. Yeay, sudah kena Sonic-nya, Mio. Iya, iya, benar. Wih, Sonic-nya kalah. Hmm, berhasil. Kita berhasil kalahkan Sonic. Iya, tapi human-nya hancur, kak. Oh, tapi nggak apa-apa, Mio. Nanti kita bangun lagi, ya, Mio. Aduh, terlalu banyak, kak. Kita harus bangun dari awal. Yang penting, kota Sakura sekarang sudah aman, kak. Yah, Sonic-Sonic itu sudah nggak ada. Dan catnap-nya juga sudah kita kalahkan, Mio. Oke, wih, akhirnya kita berhasil. Hmm, sekarang saatnya kita kembali ke kota Sakura, Mio. Iya, iya, tapi jangan bawa TNT-nya, ya, kak. Oh, iya, TNT-nya kita tinggalkan di sini aja, kak. Benar, benar. Nah, kita langsung aja ke portal, Mio. Kita harus kembali. Kak Sakura, sudah pulang atau belum, ya, Mio? Satu, dua, tiga. Yuk, kita kembali ke portal, Mio. Yeay, kita pulang. Yuta, Yuta, bagaimana dengan Mene Krep? Kalian bisa sembunyi di sana? Huh, kami di sana malah ketemu catnap. Iya, untung kami selamat. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video Dunia Wilson. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat like, subscribe, dan share video ini, ya.